Terima kasih Pak Yermen. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 sebentar lagi. Pikiran dan hasrat ada di piring nasi. Jadi saya tidak banyak slide, karena saya bukan penari saman, dan juga tidak paham saman. Ini nanti saya minta maaf jika panitia salah ngundang. Yang saya muliakan para guru saya ada Prof Yusni, ayah Anda Prof Darwis, para guru-guru kami, ibu-ibu ada Prof Margaret dari Monez. Selamat datang Bu. Saya ini hanya, badan saya bergemetar, kalau tadi Pak Murtala keriting saya sampai botak. mikir tentang Aceh. Jadi ini mungkin saya hanya cerita saja. Cerita saya sebagai, by training saya, social anthropology, lulus di Latrop University. Jadi saya bicara sok-sok sebagai peneliti social anthropology. Jadi nanti saya mohon, calok ngapura punten Pak, ini kulu, boteng saget, boteng ngertos, tarian ya Pak. Alhamdulillah, ya 8 tahun di Jogja masih punya modal bahasa Jawa. Ya silahkan Mas dilanjut. Nah ini ada satu film favorit saya, waktu saya tinggal di Thailand. Dulu saya penikmat tarian Nora. Nora itu film di, apa namanya, tarian di Thailand. Dan ada Luktung. Luktung itu tarian kayak dangdut. Jadi saya biasanya joget dangdut di Thailand. Kalau dibawa di Aceh enggak boleh. Enggak boleh. Jadi saya dulu, kalau di Jogja, joget dangdut di Purawisata. Itu ada tempat Purawisata Pak. Saya dulu, itu di situ Pak, kalau stressnya di situ Pak. Joget sama teman-teman di sana, sampai berkeringat, jam 3 pagi pulang, habis itu ke Burjoh Pak. Nah ini adalah gambar, yang film yang sangat saya sukai, waktu itu 2004. Judul filmnya adalah Putri Gunung Ledang. Saya rasa Bapak Ibu pernah dengar, atau pernah nonton, atau memang sama sekali enggak pernah dengar, dan enggak pernah nonton. Ini film di Malaysia. Jadi ini mengisahkan, tentang seorang gadis, itu Tiara Jeklin, jatuh cinta, dengan hangtuah. Hangtuah, di sana ada Hang Jebat, Hang Kasturi, dan Hang-Hang yang lain. Si gadis ini, si Tiara Jeklin, gadis yang kemudian dibilang, apa namanya ini, Putri Gunung Ledang, dia ke Pulau Jawa Pak. Belajar tarian Jawa. Tarian Jawa, sampai mendalami, enggak salah saya, lokasinya di Solo. Dan dia untuk main film ini, juga harus belajar tarian Jawa. Meskipun dia orang Melayu, akhirnya dalam film tersebut, menjadi booming, sebuah lagu, lagunya, Asmaradana. Kalau pernah dengar, lagu Asmaradana, ini Bang Murtadana, lakamah, lu, baga-bagu, bunuh, lu, nyuh, baga-bagu, Jadi, si lagu tersebut, itu menggambarkan, kecintaan dia, pada, orang Melayu, hangtuah. Dan, ada tarian ritmis di situ. Tarian ritmis, yang sangat, magis. Sangat, kalau saya melihat dari sisi, kacamata saya, itu sangat, luar biasa, tarian ini. Dan akhirnya, tarian itu dipelajari di Malaysia. Jadi, di Malaysia, dulu tahun 2004 ke atas, setiap ada festival, selalu ada, tarian Asmaradana. Maaf, Bapak Ibu, enggak ada hubungannya sama-sama. Yang mau saya jelaskan, adalah, bagaimana, kekuatan tarian, meskipun, itu dalam film, judul filmnya, Putri Gunung Ledang, yang mengikat, dua buah kebudayaan. Sehingga, nanti, kakak, si gadis ini, bertempur, dengan, hangtuah. Untuk, supaya, si gadis ini, bisa kembali ke Tanah Jawa, akhirnya, dia dihukum, tinggal di, Gunung Ledang. Dengan, bahasa batin, bahasa magic, para kabar tempur, ada, beberapa dialog. Di situ, saya dapatkan dialog, Melayu tidak akan punah, di muka bumi. Dan itu, bagi saya, sebuah film yang, sangat, amazing, luar biasa, tentang kekuatan tarian, kekuatan musik, kekuatan dialog, dan kekuatan kebudayaan, antara Melayu, dan, Jawa, Jawa, pada waktu, era, demak. Karena ini, settingnya adalah, pada era, kerajaan Islam, di demak. Ini satu contoh, bagaimana, sebuah tarian, mengambil, atau memiliki, sebuah kekuatan magic, yang amat, luar biasa. Nanti, bisa di search, di youtube, di search aja, judul lagunya adalah, asmara dana. Dan ketika, saya buka, sastra India, di situ, ada beberapa, rasa, kemudian, sastra Hindu, bahasa-bahasa Hindu, kosmologi Jawa, tarian-tarian, yang ditampilkan, walaupun, saya duga, ini penarinya, dari, Malaysia, itu, memiliki, kekuatan magic, yang amat, luar biasa. Ini satu contoh, contoh yang kedua, jadi, saya cuma cerita aja, Pak. Nah, contoh yang kedua, ini saya buat, test case, kepada mahasiswa saya. Saya ngajar di, UIN Araniri. Saya minta, mahasiswa saya, untuk menikmati, tarian Bedoyo Ketawang. Jadi, mahasiswa saya itu, hobinya kan, ya, kabigusi kabigam, kujikus hotahi, tum hiho, semua lagu-lagu, dari, kampung halaman kita, di sana, di India. Ya, kemudian, saya minta, karena ada, saya ngajar mata kuliah IBD, ilmu budaya dasar, saya minta, kamu, saya pertontonkan sebuah tarian, saya mau lihat, kenapa orang di Jawa doyan, suka nari saman, kenapa orang acan, enggak ada satupun yang mau belajar tarian, ya, biar ada yang nyebut dengan saya. saya minta mereka, jadi anak-anak muda, di kelas saya itu, saya buka ini, tolong nonton ini, saya enggak kasih tahu tarian apa sebenarnya ini. Kalau kamu sudah enggak kuat, angka inilah, uji nyali, Pak. Uji nyali, jadi kalau uji nyali di televisi, nunggu hantu, kalau ini, nunggu kamu di mana nyerahnya. Saya bilang sama mahasiswa saya, tolong kamu nikmati, lagu, apa namanya, tarian ini. Kalau saya sudah terbiasa menikmati sampai habis, karena itu adalah tarian di depan Sultan, Pak. Dan itu memang tarian dibuat oleh Sultan, dan penarinya itu 9 orang, dan diduga, salah satu dari mereka itu, ada Nyiroro Kidul, Pak. Saya harus lihat beliau, kan. Dan itu tariannya sangat majis, ada dupa, ada kemenyan, dan sang raja, menikmati tarian tersebut. Dan saya lulus, ketika saya nikmati. Saya bisa menikmati. Tapi mahasiswa saya tidak. Langsung saya lihat, bentuk bimik wajah mereka. Pak Handa? Hana apa? Bagaimana? Nama TAP? Hana umpun, Pak. Dia dengan bahasa Aceh. Maaf, bahasa Aceh, botong ngertos katanya. Jadi, ini gimana? Puh ya, Pak? Apa itu, Pak? Nyotarian yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Itu saya pernah nonton di YouTube. Dan orang sangat luar biasa, dan ada satu tulisan di jurnal Indonesia, tidak salah saya. Dia membedah tentang dari Bedoyo Ketawang. Jadi, semua anak Aceh di kelas saya, yang itu dari seluruh Aceh, semuanya angkat tangan. Pak, nyerah, Pak. Kami belum bisa menikmati tarian itu. Nah, ini Bang Murtara bisa dicek juga, kenapa tarian dari luar, tidak begitu banyak diminati oleh generasi muda di Aceh. Ada apa? Ini kan dialog kebudayaan, ya. Nah, kemudian saya menceritakan, bagaimana duduk perkara tarian tersebut. Ketika saya ceritakan itu, mereka langsung, maaf, kayak, apa namanya, kalau bahasa Aceh, merinding. Merinding. Ketika saya narasikan, the meaning, makna dari tarian tersebut, dan bagaimana dilakukan, apa ritual sebelum itu, dan kenapa penarinya harus perawan, ya, Pak, ya. Harus perawan, dan kenapa di situ ada nyirokidul. Oh, begitu ya, Pak. Ya, jadi kamu jangan hanya bisa, karena orang anak Aceh kan kita, ya, ampi lah. Anak muda penggemar film India. Kalau lagu India, tarian India kan, yang nyanyi, tidak joget. Yang joget, tidak nyanyi. Itu sama kayak SPPD, Pak. Yang bayar, enggak pergi. Yang pergi, enggak bayar. Nah, jadi, saya ceritakan sama mereka. Saya ceritakan sama mereka. Kemudian, saya akan cerita sedikit lagi, ini kalau habis waktu dikasih tahu, Pak. Saya ceritakan lagi pengalaman saya. Ketika saya menikmati tarian Kagura. Kagura is the most ancient dance di Jepang. Yang pukul gendangnya seumur bapak. Jadi, dia memang tariannya penuh magik. Dan kami dari Asia Tenggara, waktu itu bukan dipaksa, dikondisikan untuk menikmati tarian tersebut. Nah, karena saya nakal, saya bilang, why not? Saya bilang. Jadi, ada beberapa dari Malaysia, dari Indonesia, dari Pulau Jawa. Nah, tarian tersebut, nanti boleh di-seam di Google. Itu ada tariannya, dan dia pakai topeng, dan itu dianggap sebagai jelmaan seorang gadis turun dari syurga. Kayak-kira begitu dalam agama Sintu. Mungkin tidak ada di sini. Nah, yang uniknya, penari tersebut, setelah dia setengah menari, dia akan menatap seluruh mata yang menonton itu. Dan ketika dia menonton, apa nama, melihat mata tersebut, dia akan mengajak. Mengajak salah satu penonton, mas, terlumas ini lagi, kamu belum azan. Mengajak untuk nari bareng dia. Untuk nari bareng dia. dan ketika dia, karena dia pakai topeng, dia cuma lihat, dia scan semua peserta, ada beberapa orang, dia langsung narik saya. Kamat dihilung. Dia narik saya. Dia ajak saya dancing. Saya kalau di Aceh tidak boleh, kan harus jaga image. Ya lah, di sini kan tidak boleh, nanti viral. Saya ikut joget sama dia. Dan gerakan tubuh saya, ikut dengan tarian dia. Dan itu memang magis, karena dia bilang, this is a very special dance, and that we provide to you, because you are special guest. Tamu yang penting. Dan waktu itu, saya ikut bareng saja dia. Tidak ada rasa apa saya itu. Kemudian, di akhir, saya tanya, why you choose me? Kenapa kamu pilih saya? Your eyes. Matamu, katanya. Kalau Jogja matamu. Matamu itu. Ya, dah gaduh, dah gaduh. Sorry. Jadi dia bilang, mata anda, your eyes, menarik saya untuk mengambil anda. Dan anda berjoget, tanpa perlu sebuah, kiriografi. Saya ikut bareng dia, dan saya di situ ektase. Dan akhirnya besok menjadi headline, berita Jepang di Sendai. Tidak saya bawa ke Indonesia. Jadi, oleh wartawan waktu itu, dia bilang, kenapa dipilih kanan mata saya? Dan waktu itu, saya bilang begini, kepada, apa namanya, penari tersebut. Saya bilang, tarian anda, touch my heart. Menyentuh hati saya. Bayangkan baru pertama sekali menonton, sama seperti saya menikmati Bedoyo Ketawang, menikmati Kagura ini, dan itu menjadi headline berita di sana, bagaimana orang Indonesia, ini saya mau bicara tentang, why sacred, kenapa sakral tarian tersebut. Orang Indonesia, datang ke sana, ke kampung yang, tidak pernah saya datangin, dan kemudian kita punya komunikasi batin, melalui mata, kemudian ikut bareng ritual mereka. Dan setelah itu, saya bisa memahami, apa sebenarnya, kenapa tarian itu, menjadi sebuah, sangat sakral. Dan itu tidak boleh, main-main. Makanya ketika, tadi Bang Murtala, bilang ada Aqua, ada Cleo, ada Close Up, ada Pepsoden, gitu ya. Ada Bygon, ada obat nyamuk, sama-sama. Dan itu biasa di Aceh, ngempuk aja, nge-honda kan. Di sebelah kiri, kemarin saya juga, diajak mendampingi, teman-teman dari BPNB. Terima kasih Pak Pit. Dan itulah sebuah tarian, yang mungkin menjadi pertunjukan. Pertunjukan bagi para turis, dan waktu itu, saya langsung bicara dengan Ibu Rini. Saya bilang, semua gerakan tarian, cigale-gale itu, menurut hemat pikiran saya, rasa saya, itu adalah hubungan, hubungan, atau bagaimana, orang Batak, berkomunikasi, dengan Tuhan, yang mereka yakini. Saya tidak bicara dari ini, saya mohon maaf, jangan diviralkan, nanti ini bicara yang lain. Yo, yo, yo galak, tak apa-apa ini? Jadi saya menceritakan, bentuk tangan orang itu, kemudian saya coba, teoritisasikan. Kenapa kemudian, tarian-tarian sakral ini, sangat, mecis. Seperti tadi, Bedoyo ketawang, kemudian Kagura, dan beberapa, tarian lainnya, yang pernah saya nikmati itu, karena, setiap tarian tersebut, memiliki tiga hal. Nanti akan saya coba, jelaskan secara teorinya. Pertama, di situ ada, coba lanjut Pak. Terus Pak, dulu Pak. Nah ini dia. Karena, kalau saya buat di Aceh, karena setiap, tarian yang di, kalau di Aceh misalnya, setiap tarian itu, punya hubungannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dimana orang Aceh, menyebut dengan potalah. Jadi, dia selalu, tarian-tarian di Aceh, selalu ada hubungannya, dengan potalah. Kemudian, setiap tarian tersebut, ada hubungannya, dengan alam semesta. Dan setiap tarian tersebut, memiliki hubungannya, dengan manusia. Dan ini juga, yang saya jumpai, dengan tarian-tarian, atau, bukan joget, koplo. Tarian-tarian, yang ada di luar Aceh, yang pernah saya nikmati. Karena, sajian-tarian, yang mereka hadirkan, itu, menghubungkan manusia, dengan Tuhan. Dan tarian itu, menjadi sebuah media. Kemudian, tarian tersebut, menghubungkan manusia, dengan alam, di sekitarnya. Makanya, kalau kita lihat, tarian saman, kan itu, di luar Pak ya. Tidak di dalam ya. Di alam terbuka. Di alam terbuka, dan di biasanya, dijadikan dalam, momen-momen tertentu. Kemudian juga, dengan hubungan sesama manusia. Nah, ini saya rasa, yang dimiliki oleh, orang Aceh. Dan ini, dimiliki oleh, orang Aceh, dengan tiga kategori. Pertama, setiap tarian itu, memiliki hubungan petimang. Balancing. Jadi, tarian yang muncul itu, secara filosofis, merupakan hubungan, petimang, atau balance. Yang kedua, tarian tersebut, memiliki hubungan, dengan, thanking. Thanking, rasa syukur. Jadi, tidak seperti orang India, sedih nyanyi, semua, dia, pakai lagu semuanya. Tapi, kalau lagi orang Aceh, selalu kalau ada syukur, selalu ada tarian. Di Aceh Selatan, ada tarian, yang kemarin saya bimbing, itu ada, ini Bu Margaret, Bahilo. Bahilo. Tarian yang didendangkan, atau dimainkan, pas, satu, syawal. Kemudian, di Samalanga, ada tarian juga, yang saya pikir, sangat fenomenal sekarang. Dan semoga, bisa dibawa ke Australia juga, Rabani Wahid. Rabani Wahid. Dan itu banyak juga, tarian-tarian lain. ini semua, thanking, remembering, tadi yang, haba, tadi, petimang, ingat, dan syukur. Jadi, simbol tarian, yang muncul, itu selalu memiliki, tiga elemen ini. Dan itu simbolnya, ada di dalam, basis seni orang Aceh. Coba, naik, apa tadi Pak? Nah, ini dia Pak. Kenapa kemudian, tarian itu, menjadi sakral? Ini murni pengalaman saya Pak. Ketika saya menikmati, beberapa tarian, saya juga, pernah, menikmati, sebuah ritual, dalam bahasa, apa namanya itu, teh seremoni, seremoni minum teh orang Jepang. Jadi, di situ, yang buat tehnya, sudah satu generasi, ke generasi yang lain. Dan, orang-orang tertentu, dan dia punya, sekian ritual di situ. Nah, kenapa satu tarian itu, menjadi sangat, sakral? Pertama, dugaan saya, di situ ada aspek, keagamaan. Ada pesan, keagamaan, yang coba, ditampilkan, dalam bentuk tarian. Nah, tadi Bapak, dari, Solo, tadi menyampaikan, ada pengalaman. Nah, dalam beragama, kita memiliki, apa yang disebut, ultimate experience. Pengalaman puncak. Jadi, para pencipta, seni, tari, seni, sasra ini, selalu memiliki, pengalaman puncak. pengalaman puncak, inilah kemudian, yang mencoba, atau dicoba, visualkan, dalam gerakan. Makanya, tidak mengherankan, di Aceh, hampir semua tarian, yang tadi duduk, selalu dihubungkan, dengan, tradisi, sufism. Itu biasa. Jadi, kalau kita lihat, dan, yang kedua adalah, selain religiosity, adanya, art. ada, nuansa seni, di situ. Tetapi, yang tadi saya ceritakan, dari awal, bagaimana sekarang, tidak hanya, orang luar Aceh, yang, menarikan, tarian Aceh, bisa tidak, kemudian, anak-anak Aceh, juga bisa, menarikan, tarian dari, luar, dari luar Aceh. Itu mungkin, bisa dipikirkan juga, bagaimana, komunikasi di situ. Kemudian, di setiap art, itu ada yang namanya, meaning, ada makna. Makanya, kenapa orang Aceh, marah ketiga ratu, jarok, ketiga saman. Itu karena, ada yang makna, yang coba dihilangkan. Ada pesan, dari tarian, yang tersebut, yang sangat religi, yang sangat, apa namanya, sangat sakrit. Itu ketika, didendangkan, ketika ditampilkan, menghilangkan makna, dan itu marah orang. Karena, orang ketika, menciptakan tarian tersebut, juga memiliki, sekian ritual. Sekian amalan, sekian pantangan, sehingga, dia punya visualisasi, bagaimana, dia menari, sebaik mungkin. Jadi, tidak ada, tarian di Aceh, yang itu, tarian, Yolah Bahasa Jawa, dilalah muncul. Selalu, ada perjalanan, spiritual, di belakang itu. Dan, ini yang kadang, jarang, dikaji oleh, para penikmat, seni di Aceh. Apa saja, sebenarnya, pengalaman spiritual, spiritual experience, atau ultimate experience, yang pernah, di, alami, oleh, para, maestro-maestro seni, di Aceh. Di Malaysia, ada salah seorang, sasrawan negara, mungkin, Prof Darwish, ingat, namanya, Syahnon Ahmad, dari Kedah, ya. Syahnon Ahmad, sasrawan negara, dia menulis, satu buku, yang sangat bagus sekali, dalam perspektif, orang kampung, dia menulis tentang, kealaman, kedirian, kemanusiaan, dan kepolitikan. Dan, itu dia menceritakan, bagaimana, karena, tarian duduk tadi, Bang Murtala, itu hampir datang, dari kampung-kampung. Bagaimana, pengalaman, kedirian, pengalaman, kemanusiaan, dan pengalaman, spiritual lainnya, yang masuk, pada salah seorang, sosok, maestro, pencipta seni ini, sehingga, dia mampu, menciptakan, tarian tersebut. Makanya, ketika seni tersebut, didendangkan, dipertontonkan, tidak sama, dengan makna awal, orang tergores, perasaan rasa, di dalam dadanya, meskipun, tidak berani, ngomong, di mulut. Oh, maafakan, lagi-lagi, tarian kamu. Apalagi, sekarang, tarian, ini, kalau saya lihat, saman ini, memang sangat, sakret sekali, sangat, apa namanya, sangat, sakral, tapi, ketika itu, ditampilkan, menjadi, komersialisasi, hilang, tadi, makna hakikatnya. Makna hakikat, yang itu, sangat berhubungan, dengan religiositas. Kemudian, selain, makna, meaning, juga, sebuah tarian itu, memberikan, apa yang disebut, dengan, worldview, cara pandang. Di Aceh itu, kita, kalau mau lihat, landscape masyarakat, dalam buku, Acehnologi, saya jelaskan, ada, tiga, landscape masyarakat, worldview, worldview, yang pertama, itu, adalah, landscape yang pertama, adalah, mereka, yang, tinggal di laut, dekat sungai, kemudian, dia, ada sawah, itu, landscape pertama, tipologi masyarakatnya, berbeda, dan, di landscape pertama ini, biasanya, dia, mudah, untuk berkomunikasi, dengan, alam luar, kalau kita lihat di Aceh, hampir, semua landscape ini, didirikan, dayah, atau, pesantren, 4 menit, pas, semua habis, ini, cuma 6, setelahnya, kalau lama, belum, landscape, yang pertama, inilah, yang kemudian, menciptakan, public area, yang disebut, dengan, menasah, atau, masjid, pasar, dan, dayah, makanya, tarian-tarian tersebut, tadi, itu, banyak, dimainkan, di, menasah, sebagai tempat, public, dan, landscape yang kedua, adalah, sungai, sawah, perbukitan, itu, landscape yang kedua, masyarakatnya, agak malu-malu, sedangkan, landscape yang terakhir, adalah, dia, bukit, atau, bukit, gunung, perbukitan, dan sungai, itu, landscape yang, paling atas, dan, landscape ini, merupakan, tempat lahirnya, berbagai seni, karena, di situ, orang-orang yang, daya kontemplasinya, lebih tinggi, Pak Yermen, jadi, ini, di sini, yang menciptakan, dari worldview, kemudian, menciptakan, sebuah ritual, jadi, orang main saman, saya duga, yang main seribu, kemarin, itu, pasti ada ritual, di belakang itu, yang tidak disebutkan, ke kita, ada sekian pantangan, ada sekian aturan, yang harus dilakukan, yang mungkin, tidak diberitahukan, kepada anak SMA, dan, pantangan-pantangan, itu, ritual-ritual, itu, hanya dimengerti, oleh mereka, yang, paham betul, siklus ini, makanya, para maestro, itu, ketika melihat, tariannya, dia tidak cocok lagi, kadang-kadang, dia, urut-urut, dada, tidak bisa, mengungkapkan, tadi saya ulangi lagi, tetapi, tetapi, merupakan, salah satu protes, makanya, ini, ketika nanti, ada, saman center, saya, mempropos, semoga, ada yang, saman, aslang bari, Pak, asli barang, jadi, saman itu, yang tadi, A sampai Z, Pak, apa ritualnya, bagaimana, dijiptakan, itu, kalau bisa, ada sebuah penjelasan, yang sangat, komprehensif, lanjut, Pak, tadi, sudah saya jelaskan, nah, ini dia tadi, sama kita, Pak, Murtala, bagaimana, kemudian, hari ini, kalau, dalam buku saya, masa depan dunia, saya, saya sebutkan, sekarang, bukan lagi, era, post modern, tapi, era, planetary, civilization, peradaban, planetary, jadi, jangan heran, ketika, saman itu, sudah, mendunia, dan siapapun, akan, menarikan, tarian tersebut, dan kita, tidak bisa mengatakan, tidak untuk itu, cuma, yang harus kita lakukan, ada, sekarang, sebagai pemilik, dari budaya ini, atau tarian ini, ya itu tadi, kembali, melakukan, proses purifikasi, Pak, ya, purifikasi, yang boleh jadi, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk, sebuah kajian, yang komprehensif, untuk memberikan, pengetahuan, yang bersifat, pure ini, murni ini, kepada generasi selanjutnya, kalau tidak, nanti saya khawatir, cucu saya, meskipun saya belum punya, menantu, dia akan memahami, yang model ini, Pak, yang model yang terakhir, kemarin, yang Ratu Jaro itu, dan dia bilang, oh, lagi ucara, Pak, mengatak kamu, menantar yang sama, jadi, ini yang saya rasa, masalah, tapi, bagi kita tidak, bukan masalah yang cukup rumit, kalau kita kuat, dan bersatu ya, tadi ya, saling berkoordinasi, saling berkooperasi, tidak saling berkompetisi, demikian, Pak Yermen, Alhamdulillah, sebentar lagi azan, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Wabarakatuh, Terima kasih, kita berikan tempat tangan, kepada, 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 Wabarakatuh,